Selamat datang di Webus Center Terima kasih sudah mengklik video ini Kita masih membahas terkait dengan komik yang berjudul Bertahan Hidup Menjadi Ikan Di cerita sebelumnya Shin ditangkap oleh si bocil dan ditaruh di toples Saat ia berada di toples Shin melihat ada berita tentang dirinya di TV Berita itu memberitahukan bahwa Liyo Shin menghilang dan ditemukan catatan bunuh diri Karena depresi Shin yang ada di toples melihat berita itu malah jadi shock Ia mau mengamuk di dalam toples Ia menggedor-gedor toplesnya supaya ia bisa keluar Tapi ia malah mau dipanggang sama si bocil Karena dianggap mati Sebelum dipanggang ibu bocil menyuruh si bocil Membuang ikannya saja karena dianggap mengganggu Karena saat ini keluarga bocil sedang makan-makan Jadi si bocil disuruh membuang ikan itu Dan si bocil pun menurut dan membuang Shin ke dalam danau Shin pun berhasil masuk ke danau Dan ia pun langsung berenang cepat menuju tempat Pak Jiye Si ikan mas oren Cerita pun berlanjut Pak Jiye Oi Pak Jiye Sialan dia pergi kemana Ucap Shin yang masih mencari-cari Pak Jiye Ia pun mengamati tempat dimana ia melihat Pak Jiye terakhir kali Ada beberapa bekas pertarungan antara Jiye dan si udang level 3 Ia pun berfikir Karena Jiye hanya memiliki skill menghindari mata sampai pedih Mungkin saat ini Jiye sudah kabur melarikan diri Jadi mungkin ia sudah pergi jauh dari sini Sepertinya aku harus mencarinya di tempat lain Ucap Shin Tiba-tiba skill detection danger aktif Ada bahaya mendekat Ternyata ada bluegill yang mau memakan Shin dari belakang Dan Shin kali ini tidak lari Ia malah mengaktifkan skill rush Ini skill evolusi dari dust ya Ia memiliki skill baru Skill rush Dan ia menumbuk kepalanya ke kepala bluegill Dan si bluegill pun ko Widih Kayaknya berkat naik level sekarang Shin mulai pilih melawan ikan yang lebih besar ya Dan skillnya bener-bener OP Sekali menggunakan skill rush Langsung ko Wah luar biasa ini Shin nih Kau kira aku akan lari seperti sebelumnya ha Aku juga sudah tumbuh besar Ucap Shin Dan tiba-tiba ada ikan yang lebih besar dari bluegill muncul Ia langsung memakan bluegill yang mengambang ko Dan leb Bluegill dimakan utuh-utuh Astaga Shin bener-bener panik melihat ikan besar itu Dan ternyata Tidak hanya satu Ada banyak ikan besar yang ternyata Itu adalah Lark Mouth Bass Shin yang melihat banyak ikan Big Mouth Bass dewasa itu Merasa merinding Karena mereka sedang berburu ikan-ikan kecil Herannya Ikan-ikan bass dewasa ini Memakan ikan Gerombolan ikan Sekali lahap ya Mereka memakan gerombolan ikan sekali Langsung mencanggup banyak sekali ikan Sepertinya ini tempat yang mengerikan Kemudian Shin pun pergi dari tempat itu Ini tidak mungkin baginya untuk berada disitu terus-menerus Dan Shin pun berpindah Terlihat tiga ikan kecil sedang berenang santai Kemudian Shin memakan salah satu ikan dari tiga ikan itu Kedua ikan di sampingnya Langsung pergi dengan cepat Sehingga Shin langsung kehilangan dua ikan itu Shin pun kembali ke tempat persembunyiannya Yaitu Di celah lubang batu besar Ia bersembunyi disitu Sambil menunggu mangsa lewat Kemudian Hop Mantap dah ini si Shin Otaknya benar-benar dipakai ya Ya Wakil direktur gitu loh Masa otak gak dipakai Di dalam celah itu Shin melihat Poin atributnya Saat ini levelnya sudah 7 Poin atributnya 7 Saat ini Yang ada di pikirannya adalah menghajar si bos bludong Yang mencari cara bagaimana Agar ia bisa mengkill si bludong Ya mungkin karena Shin ini ingin balas dendam ya Soalnya daripada dihajar survivor lain Mending menghajar para si bos ya Karena mereka ikan yang gak punya otak Jadi mungkin lebih mudah untuk mengkill daripada para survivor ya Walaupun ukurannya lebih besar Tapi otak mereka kan sangat kecil Jadi Melawan manusia yang punya kerjadasan Kayaknya itu hal yang mudah Begitu pikir Shin saat ini Jadi disini Shin masih berpikir bagaimana ia bisa mengkill si bludong Andai seikan mas Jihy ada disini Mungkin ia bisa membantu Ucap Shin menghala nafas Dan ya Shin pun berpindah kembali Saat ini Di tempat Park Jihy Ada akar pohon yang masuk ke dalam air danau Disitu ada Jihy yang bersembunyi Tampaknya ia dalam kondisi yang buruk Ia sepertinya sedang diintai oleh seekor ikan Dan ternyata Benar Ada ikan yang lebih besar dari Jihy sedang menunggunya keluar Dan ya Shin kembali berpindah ke Petinggikan Sekarang ada di ruangan Petinggikan Tampak ruang-tampak itu berada di ruang tamu Dan Petinggikan sedang bersama wanita Wanita itu ternyata adalah istri Shin Apa kau tahu apa yang sedang kau bicarakan sekarang? Ucap Petinggikan Terlihat istri Shin termenung Ia terdiam ke aku Kelihatannya ia mau mengucapkan sesuatu Tapi ia tidak bisa mengucapkannya Jadi kau bilang aku yang membunuh Yosin gitu Ucap Petinggi dengan rawat wajah santai Tidak Bukan begitu maksud saya Ucap istri Shin panik Saya tidak bermaksud seperti itu Hanya saja Saya ingin tahu Saat suami saya menghilang Anda saat itu berada di mana? Tanya istri Shin penuh curiga Dengan santainya Petinggikan minum kopi Ia menyeruput kopi dengan nikmatnya Seolah-olah hanya ia yang sedang panik Karena saat ini Ia seolah-olah sedang diintrogasi oleh istri Shin Aku tahu kasus Yosin ini rumit Dan belum ketemu titik terangnya Kau pastikan saja lewat keterangan polisi Karena saat ini kau mencari orang yang salah Aku tidak akan menganggap pertanyaanmu sebagai kecurigaan Aku menganggap kau sedang sedih Jadi jangan perlakukan aku seperti itu Aku orang yang tidak bisa melupakan jasa-jasa dari suamimu Ucap Petinggikan menjelaskan dengan berbelit Dia seolah-olah menghindar dari pertanyaan istri Shin Jangan berlebihan seperti ini Ucap Petinggikan yang membuat istri Shin ketakutan Saya minta maaf Ucap istri Shin dengan nada kecil Kalau begitu Saya akan pergi Sekali lagi saya minta maaf Saya akan menghubungi Anda lagi Ucap istri Shin sambil berdiri dan pamit Petinggikan yang sedari tadi duduk Ia pun berdiri Ia menelpon seseorang Kepala Departemen Kim Ucap Petinggikan dalam telepon itu Apa yang kau lakukan kepada handphone Lio Shin Apa maksud Anda dengan handphonenya Saya diberitahu Kalau itu sudah ditangani Ada apa Petinggikan Jawab Petinggikan Kepala Kim dengan nada takut Dasar bongol Mereka melacak lokasinya burung Bagaimana kau bisa mengatasi ini Cepat tangani Saya akan mencari tahu Saya minta maaf Ucap Kepala Kim Cukup Melakukan saja perintahku Singkirkan Oh Yeyon Dia istri Shin Cukup singkirkan sebelum dia bertindak lebih jauh Ucap Petinggikan dengan tegas Pastikan kau melakukannya dengan benar kali ini Borok Ucap Petinggikan Shin Muarah Kembali ke posisi Shin saat ini Shin masih berada di celah bebatuan Ia melihat ada sinar silau Itu seperti suatu yang memantul cahaya Ternyata itu mata kail Dan tidak hanya satu Shin menemukan beberapa mata kail Sepertinya ini mata kail yang terjatuh atau yang menyangkut di dasar danau Ini bisa dijadikan senjata Begitu pikir Shin saat melihat mata kail yang masih tajam Yah mata kail ini senjata yang tepat untuk balas dendam Ucap Shin Sambil menatap satu musuh yang membuatnya menderita Itu adalah Blue Dong Bus ikan pertama yang membuat Shin hampir mati Sekarang Shin berniat membuat ikan Blue Dong Dengan senjata mata kail Wadidaw Negat benerin si Shin Dan cerita pun berpindah ke posisi Jihye Jihye saat ini masih bersembunyi di bawah akar pohon Ia masih ketakutan sambil memanggil Paman Shin Paman Shin Ia bersembunyi di hadapan ikan Bus level 9 Ikan Bus ini terus menerus mengatakan Aku lapar Aku lapar Aku lapar Tiba-tiba Bus itu mengeluarkan skill Water wave ke arah Jihye Jihye spontan berlari menghindar Tapi sialnya Jihye malah keluar dari akar pohon Ia langsung diserang oleh Bus level 9 Dan Bunkk Body Blame Skill Bus kena telak ketubuh Jihye Jihye kesakitan Ia terpental jauh dan tak berdaya Ikan Bus level 9 itu tidak mau melepas Jihye Ia terus mengatakan Aku lapar Aku lapar Aku lapar Dan Bang Ikan Bus kembali menumbuk Jihye Jihye terpental kembali Peringatan muncul Anda kehilangan HP dan sekarang dalam keadaan ditangguhkan Jihye tampaknya pingsan karena serangan itu Ikan Bus yang melihat Jihye sudah tidak berdaya Ia pun langsung tergiur Ia siap memangsah Jihye dengan mulut besarnya Akan tetapi Ada ikan lain yang menumbuk ikan Bus level 9 itu Dan si Bus pun terpental jauh mendabrak tanah dengan kencang Aku lapar Si Bus level 9 masih baik-baik saja Ia masih terobsesi dengan rasa laparnya Dan ada ikan yang saya sendiri tidak tahu itu ikan apa ya Karena belum ada keterangannya Yang jelas ikan itu berusaha melindungi Jihye Jangan sentuh dia Aku akan melindungi Jihye Ucap ikan itu Tampaknya Ia juga ikan survivor Manusia yang menjadi ikan Tapi disini Kita belum tahu jelas siapa sebenarnya ikan itu Karena Sin kembali berpindah Dan adegan berpindah ke kondisi Sin saat ini Di tempat Sin Lama tidak bertemu Becundang Ucap Sin Ternyata sekarang Sin sudah berada di depan Blue Dom Ia begitu nekat mau melawan Blue Dom Dengan dua mata kailnya Ia benar-benar gila Ikan kecil seperti Sin Mau menghajar Blue Dom Luar biasa mental Sin ini ya Dan Serangan Blue Dom mengarah kepada Sin Sin langsung menghindar Ia melompat ke kepala Blue Dom Dan Sin menyerang Blue Dom dengan mata kailnya Akan tetapi Tung Sisik Blue Dom terasa keras Kekuatan Sin belum cukup untuk menusuk Blue Dom Mata kailnya pun terpental Sin pun ikut terpental Sial Ucap Sin yang tiba-tiba Ia sudah terkena skill Blue Dom Wip Tau Tuk Sin kena telak Ia terpental jauh dari Blue Dom HPnya langsung berkurang separuh Ini mission impossible Terlalu berbahaya Blue Dom yang tidak mau menunggu Langsung mengejar Sin yang terpental Ia melihat Sin terkapar Dan langsung menumbuk Sin dengan penuh kekuatan Tapi Sin langsung menghindar Sin kabur Tapi Blue Dom mengejarnya dari belakang Sin tidak mau beraksi dengan kejar-kejaran Karena Blue Dom lebih cepat dari Sin Karena itu Sin mulai terkejar Ia pun meluncur Meluncur ke arah batu Dan langsung bersembunyi Dan beruntungnya Sin Ia melihat ada mata kail Yang ada talinya Sepertinya itu alat pancing Yang dipotong karena tersangkut Oke sip Beruntungnya aku Ucap Sin melihat mata kail itu Dan ternyata Blue Dom sadar Kalau Sin bersembunyi Dalam celah batu Ia langsung mendekati celah batu itu Dan melihat ke di dalamnya Langkah terkejutnya Blue Dom Ketika ia harus merasakan sakit luar biasa Karena kepalanya tertancap mata kail Tapi si Blue Dom Masih bisa menahan rasa sakit Ia pun langsung menghajar Sin dengan tumbukan Dan BOOM Sin terpental jauh HP berkurang drastis Sin kesakitan Sial Monster ini terlalu kuat Ucap Sin sambil menahan rasa sakit Blue Dom itu diam Ia tidak mengejar Sin Ia diam sambil melindungi telur-telurnya Sepertinya Ia hanya berpikir Untuk melindungi telur-telur itu Jadi Ia tidak mau Ia tidak mau pergi Jauh-jauh dari telur-telurnya Sin pun berenang Menuju tempat Ia menaruh mata kail Ia kembali bersiap Dengan serangan berikutnya Ia tidak peduli Dengan keadaan HPnya saat ini Walaupun tinggal sedikit Sin berpikir Untuk mengkill si Blue Dom Sekarang juga Atau tidak sama sekali Gila bener ini Si Sin Nekat banget Dah ni orang Sin pun menampakkan dirinya Di hadapan Blue Dom Ia bersembunyi Di celah batu Dan Twist Attack Sin diserang Skill tornado oleh Blue Dom Tapi Sin berhasil menghindar Dengan Death Ia langsung berada Di depan kepala Blue Dom Dan Trot Sin berhasil Menancapkan mata kail Di kepala Blue Dom Tapi Blue Dom Tidak merasakan Apapun Sepertinya serangan Sin Tidak membuatnya sakit Sin pun kaget Kenapa Blue Dom Tidak kesakitan Dan Puk Sin kena serangan Whipel kembali Sepakan ekor Blue Dom Benar-benar membuat Sin kewalahan HP Sin tinggal Satu bar Ia tidak bisa Main-main lagi Dan Twist Attack Serangan tornado Dari Blue Dom Membuat Sin panik Sin langsung Menghindar Dan Sin sepertinya menghindar ke arah yang tepat Ia melompat ke arah telur-telur Blue Dom Blue Dom tampak kaget melihat itu Dan ia jadi tambah marah Karena Sin malah memakan telur-telur Blue Dom Aku hampir mati Dan ini adalah babak kedua Ucap Sin sambil mengunyah telur-telur Blue Dom Tonet Tonet Sin naik level Notifikasi muncul Tubuh Anda menjadi sedikit lebih besar Kekuatan fisik dan stamina telah dipulihkan Melihat itu Blue Dom jadi marah Ia benar-benar marah Dan mengeluarkan skill Conqueror Level 3 Suara melengking terdengar dari mulut Blue Dom Kepala Sin jadi sakit mendengar suara itu Dan yah Para Blue Kill Menegati Menegati raja mereka Blue Dom Dan mengepung Sin dari berbagai arah Sin terpojok Tapi Sin tampak tenang Ia tidak panik begitu saja Ia sepertinya memiliki rencana Untuk menghadapi Blue Dom Dan para Blue Kill Dan part 7 pun selesai Terima kasih kawan-kawan Sudah menonton video ini Kita kembali lagi Di part 8 Salam Cus Sub indo by broth3rmax Terima kasih.